Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam masyarakat Jawa ada peribahasa Waningalah Luhur Mekasani Jadi Waningalah itu berarti Orang harus melakukan tindakan Dalam bentuk Andap Asor Andap Asor itu artinya Orang harus bersikap rendah hati Sebenarnya dia mampu mengalahkan orang lain Tetapi dia lebih baik mengalah Karena mengalah itu merupakan Satu cara atau strategi Seseorang Agar di suatu saat Dia akan memperoleh sesuatu yang Lebih tinggi nilainya Atau lebih tinggi derajatnya Maka di kemudian hari Dia akan luhur Wekasani Akhirnya dia akan luhur Akan menjadi orang yang Derajatnya lebih tinggi Jadi artinya Orang tidak boleh memaksakan Dirinya Agar dirinya menang Karena dengan memaksakan itu Maka yang terjadi Adalah seringkali Peristiwa pertumpahan darah Karena orang Tidak ada yang mengalah Semuanya ingin saling Mengalahkan Jadi yang Dipentingkan adalah Kemenangan Jadi kemenangan Itu belum tentu Sesuatu yang Baik Ambil contoh Misalnya Perang Baratayuda Pandawa Mengalami Atau mendapatkan Kemenangan Dalam perang itu Apakah Kemenangan Pandawa itu adalah Kemenangan yang Sejati Apakah itu juga Kemenangan yang hakiki Nah ternyata tidak Ternyata Kemenangan Pandawa Atas Kurawa Itu merupakan Suatu Sikap Bahwa mereka Mengalami Keprihatinan hidup Dan juga Yang paling ketir Adalah Penyesalan hidup Karena Sebenarnya Kekuasaan Dan Kemenangan Itu Tidak selalu Membahagiakan Jadi ketika Mereka Mengingat Kembali Keluarganya Sendiri Yaitu Kurawa Jadi sebenarnya Kurawa dan Pandawa itu Bersaudara Jadi ketika Mengingat kembali Kurawa Maka mereka Keringat Bahwa Kurawa Adalah Saudara-saudaranya Sendiri Mereka Kemudian Saling Bermusuhan Hanya Karena Masing-masing Untuk Mendapatkan Kekuasaan Kalau Kurawa Untuk Mempertahankan Kekuasaan Sedangkan Pandawa Berusaha Untuk Merebut Kekuasaan Jadi mereka Teringat Bahwa Orang-orang Yang dibunuh Di dalam perang itu Adalah Masih Saudaranya Sendiri Ya Bagaimanapun Juga Seringkali Memang Yang namanya Penyesalan Itu selalu Terjadi Belakangan Jadi orang Menyesal Itu selalu Terjadi Jadi mereka Tidak menyesal Sebelum Perang itu Selesai Nah Penyesalan Penyesalan Itu kemudian Ditambah lagi Dengan Banyaknya Anak-anak Pandawa Yang kemudian Juga jatuh Menjadi korban Di dalam perang itu Dan akhirnya Apa yang Mereka Kejar Sebagai Kemenangan Dari Kekuasaan Itu Ternyata Bagi mereka Adalah suatu Hal yang Merugikan Karena Saudaranya Terbunuh Anak-anak Mereka Juga Menjadi korban Sehingga Sebenarnya Hakikat Kemenangan Ya Dalam Perang Baratayuta Adalah Penyesalan Jadi Sebenarnya Ketika orang Ingin Luhur Justru Harus Mengalah Kalau dia Ingin tinggi Derajatnya Dia harus Mengalah Jadi Mengalah Tidak berarti Kalah Nah Justru Dengan Mengalah Orang Akan Memperoleh Kemenangan Yang Sejati Jadi Kemenangan Yang Sejati Ditempuh Dengan Cara Mengalah Nah Sehingga Kemudian Tidak Terjadi Pertumpahan Darah Dan Akhirnya Juga Orang Mengalami Kehidupan Yang Lebih Berarti Dan Juga Lebih Bermakna Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh